Intro Halo penonton love indonesia budiman Dimanapun kalian beradab bagaimana kabar kalian hari ini Saya doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dimurahkan rezekinya Amin Lini depan timnas indonesia melempem Sintayong siap naturalisasi striker yang tajam Lini depan timnas indonesia menjadi sorotan ketika laga uji coba internasional Dalam rangka mempersiapkan diri jelang piala AFF 2020 Namun seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini Tolong ringankan jari anda untuk menekan tombol subscribe, like dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan kalau sudah saya mencapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Timnas indonesia kini sedang berada di Turki Untuk melakoni pemusatan latihan serta uji coba internasional Laga uji coba pertama yang dilakoni oleh timnas indonesia adalah menghadapi timnas afghanistan Sekuat garuda menantang timnas afghanistan dalam laga uji coba yang digelar di Gloria Stadium Antalya Turki Selasa 16 November 2021 malam waktu Indonesia Barat Dalam uji coba tersebut timnas indonesia dipaksa kalah tipis dengan skor 0-1 oleh timnas afghanistan Satu-satunya gol dicetak oleh Omid Popal Zai dalam situasi serangan balik cepat Pada menit ke-85 Meskipun kalah timnas indonesia sebenarnya bermain tidak buruk-buruk amat Dan menunjukkan sebuah perkembangan berarti Sejak menit awal timnas indonesia sudah memberi perlawanan yang cukup berarti kepada Afghanistan Pada 10 menit pertama timnas indonesia sudah dua kali membuat peluang berbahaya yang dibuat oleh Derik Setiawan pada menit ke-5 dan Witan Sulaiman pada menit ke-9 Namun dua upaya yang dicetak oleh timnas indonesia tersebut masih harus melenceng ke sisi gawang timnas afghanistan Lalu pada menit ke-22 Derik Setiawan lagi-lagi membuat kesempatan emas setelah membuat kerjasama apik dengan Witan Sulaiman namun lagi-lagi melenceng Memasuki babak kedua timnas indonesia mencoba menambah daya gedor dengan memasukkan Ezra Wilian pemain naturalisasi Menggantikan Derik Setiawan pada menit ke-63 Akan tetapi hingga wasit meniupkan pulit panjang timnas indonesia tak kunjung mampu membuat finishing yang bagus dan mencetak gol Banyaknya peluang emas yang gagal disempurnakan tersebut tentu membuat finishing para pemain timnas indonesia layak dipertanyakan Pelatih timnas indonesia Sintayong bukan tidak mungkin akan lebih menambah daya gedor dengan mendatangkan striker naturalisasi Timnas indonesia kini sedang rame soal rencananya memanggil 4 pemain keturunan untuk membela sekuat Garuda Sintayong dikabarkan sudah mengajukan nama-nama pemain yang diinginkannya ke PSSI Di tengah rame nya kabar tersebut ada satu pemain keturunan indonesia yang kini sedang naik daun Dia adalah Jim Krui yang sedang bermain di tim muda VTC Belum nama ini striker berusia 17 tahun tersebut dinopatkan sebagai talent of the month Akademi VTC berkat performa gemilangnya Menilik catatan transfermer Jim Krui saat ini total sudah bermain dalam 11 pertandingan bersama VTC U18 dan U20 dengan koleksi 3 gol serta 3 asis Nah Jim Krui sendiri memang punya garis keturunan indonesia Terlihat di bio instagramnya dia menampilkan bendera indonesia serta belanda secara berdampingan Bahkan dilansir dari postingan instagram underscore football talentisia yang diunggah 1 november lalu Dia sempat mengutarakan minatnya untuk membela tim Nash indonesia Kita ada kompetisi sekarang dan naik giro sambo maksudnya rekan setimnya bergabung dengan kuraku U20 dan dia akan pergi selama 3 minggu Jadi saya pikir mereka yaitu indonesia bisalah mengundang saya Setidaknya mereka bisa mencoba saya terlebih dahulu Ucap Jim Krui Jika melihat tumpul nyali di depan tim Nash indonesia selama beberapa laga tim Nash indonesia belakangan ini Besar kemungkinan Sinta Yong akan segera secepatnya mendesak PSSI untuk segera memanggil striker keturunan house goal macam Jim Krui Yang sudah terang-terangan bersedia membela tim Nash indonesia Apalagi dengan hadirnya 5 pemain keturunan jelinik belakang tim Nash indonesia Yaitu Jordi Amat, Kevinix, Sandiwala Smith-Helger dan Elkan Bagot Maka tim Nash indonesia makin mempunyai kerangka formasi yang mengerikan Dan tentu akan membuat sekuat Garuda ditakuti di Asia Wacana naturalisasi pemain tim Nash indonesia memang mulai menyeruak akhir-akhir ini Terutama setelah beredarnya foto dokumen yang berisi rencana naturalisasi Berdasarkan sejumlah kapal yang berkembang Ada 4 pemain yang masuk rencana naturalisasi Sinta Yong tersebut 4 pemain itu adalah Jordi Amat, Sandiwala, Kevin Dix dan Miss Helger Keempat pemain tersebut semuanya merupakan pemain belakang yakni Jordi Amat Miss Helger berposisi di back tengah Serta Sandiwala dan Kevin Dix yang merupakan back kanan Bukan hanya itu Sinta Yong sendiri pernah belak-belakang mengeluhkan langsung Soal buruknya finishing para pemain depan tim Nash indonesia Keluhan tersebut diungkap seusai laga lag pertama playoff kualifikasi Piala Asia 2023 pada awal Oktober lalu Dalam laga yang digelar di Buriram, Thailand tersebut Tim Nash indonesia hanya menang tipis dengan skor 2-1 atas tim Nash Taiwan Seusai laga Sinta Yong menyoroti penyelesaian akhir yang masih kurang memuaskan Karena hanya mampu mencetak 2 gol dari sekian banyak peluang Selain soal penyelesaian akhir Sinta Yong juga mengeluhkan soal Kurang fokusnya pemain tim Nash indonesia pada akhir laga Pertama masalah penyelesaian akhir untuk menjadi gol masih belum oke Kutur scene kala itu dikutip dari superball.id dari laman resmi DSSC Lalu pemain kurang fokus hingga laga selesai yang mengakibatkan kita kebobolan Tutup scene tayong Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya Dan salam olah lage Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!